Intro Ini CG7 tahun 1989 versi Limiter Yang menurut pengalaman saya salah satu yang istimewa yang pernah saya bangun Bisa dilihat pertama dari kilometernya ya baru jalan 89 ribuan Juga di bodinya yang masih kelihatan seperti kaleng Yang mana spot weldnya di kiri kanan bodi masih terlihat jelas Juga cara berdirinya mobil yang masih lurus banget lah Kalau dilihat dari bodinya ini CG7 Ciri-ciri limitednya itu terlihat jelas Pertama dari frame kaca depan yang ada garisnya satu Nah garis satu itu cuma ada di tahun 1985 ke atas Dan itu yang paling khas lah untuk CG7 limited Terus juga di hardtopnya Kalau hardtopnya teman-teman lihat nih Kacanya yang kaca untuk tiga kaca belakang dan kiri kanan samping Itu kacanya asli tinted Jadi bukannya pakai kaca film Tapi memang udah kacanya itu ada warna tintednya bisa hitam bisa coklat Mungkin yang ini kalau nggak salah hitam warnanya Nah untuk kalau dilihat dari bodi tubenya juga Bodi tubenya ini kelihatan jelas banget Spot weld titik-titik di kiri kanan bodinya masih terlihat jelas dari kasat mata Meskipun bodinya sudah dicat ulang Untuk interior CG7 limited ini Yang paling terlihat perbedaan yang paling jelas itu dari blur AC-nya Blur AC-nya kalau yang di versi Indonesia ini Seperti kayak huruf T Jadi motornya ada dua Makanya ada tutupan di tengah-tengahnya Terus juga switch on-offnya itu ada di sisi kanan Bukan di sisi kiri Nah itu ciri khas dari CG7 limited versi Indonesia Kebetulan CG7 yang ini interiornya juga hitam Yang mana di Amerika kalau CG7 limited itu tidak ada interior hitam Kebetulan yang di Indonesia punya Ada satu warna interior yang di Amerika tidak ada Which is hitam tipe Laredo ini Terus juga di CG7 limited ini ada plafon Plafonnya bawaan asli Ada dua warna Ada yang coklat dan yang biru Yang di mobil ini kebetulan warnanya coklat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton